Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan saya channel Nek Benah kali ini saya akan masak sayur sop ayam Oke langsung aja kita mulai kita siapkan bahannya ini ayam bagian dada seperempat kilogram ini wortel secukupnya kentang buncis bunga kol seledri daun bawang tumbuhnya ini berambang berambang bawang ini pala nanti secukupnya aja pala kepala ini kan kayak begini ini cukupnya aja nanti garam gula lada dan penyecap rasa terakhir ini bawang goreng untuk taburnya nanti kalau sudah masa lanjut kita nyalakan api saya siapkan ini airnya tunggu sampai menjadi akhirnya kita potong ayamnya ini sudah saya cuci ayamnya ini kita potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke sampai menunggu airnya mendidih kita tunggu ini ladanya cukup segini aja, kita tunggu kalah kita haluskan bawang, rambang, dan palak oke, sudah kita tumis bunganya ini airnya sudah mendidih airnya sudah mendidih saya masukkan ayamnya kalau masak ayam, airnya yang batis itu mendidih biar tidak amis tidak bau amis, jadi mendidih ini langsung dimasukkan ayamnya kita tutup, biar masak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai aromanya harum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita matikan apinya langsung aja langsung aja dimasukkan bimpinya ini aromanya sudah harum oke, kita kita potong-potong ini kentangnya dipotong sesuai selera oke, langsung kita matikan aja ini bahan yang keras selanjutnya buncisnya kita potong sesuai dengan selera oke, langsung saya masukkan dan ini wortelnya dan ini wortelnya bahan-bahan ini sudah bersih semua kita potong sesuai selera kita potong sesuai selera oke, kita masukkan ini potong ini potong ini potong besar-besar aja ini potong besar-besar aja kita masukkan dan ini juga kita rajang seperti ini sesuai selera sesuai selera oke, kita masukkan lagi kita aduk oke, kita tunggu sampai setengah masak dulu ya ibu-ibu kita sekut dulu biar oke, ini sudah matang yang terakhir kita masukkan ini bubis atau bunga kul terus bungunya garam kita masukkan semua ini bumbunya kita masukkan nah, ini sudah masak sebentar sebentar ini sudah masak oke, kita cicipi dulu garamnya sudah pas ini garam gula sudah pas yang terakhir ini ditaburi bawang goreng bawang gorengnya taburkan langsung saja kita hidangkan matikan apinya sudah matang oke, sayurnya sudah masak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati